Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Jumpa lagi dengan channel saya Lingkaran Bola Kali ini kembali saya akan Berbagi informasi menarik Lupakan kekalahan Persik Kediri Siap menang di laga pekan ke-27 Persik Kediri Akan menghadapi tim juru kunci Pada pekan ke-27 Kompetisi BRI Liga 1 2021-2022 Mereka akan melawan Persik Raja Banda Aceh Di Stadion Igusti Ngurah Rai Dan Pasar Bali Rabu 23 Februari 2022 Pukul 18.15 WIB Sekuat Macan Putih sendiri Telah melupakan kekalahan pekan lalu Dan siap meraih poin penuh Di pertandingan ini Mereka tidak ingin kehilangan poin lagi Untuk mengamankan posisi di papan kelas semen Pelatih Persik Kediri Jeffiroga menerangkan Meskipun Persi Raja Banda Aceh berada di posisi terbawah papan kelas semen Namun mereka tidak boleh diremehkan Tim berjuluk Laskar Rencong ini Kerap tampil membawa kejutan Salah satunya dengan mengalahkan Persija Jakarta Dengan skor 1-0 Di pekan 22 yang lalu Selain itu Mereka juga berhasil menahan imbang RMFC Di pekan ke-24 Untuk itu Kita selalu mewaswadanya Lawan tidak boleh kita anggap remeh Ungkap Roka Pelatih asal Jili ini Menyebut setiap laga Merupakan pertandingan berat Yang harus dimenangkan Pemain harus bekerja Kerja ekstra keras Di setiap pertandingan melawan tim manapun Saat ini Persik Kediri Diketahui sedang duduk di peringkat 11 Dengan 30 poin dari 26 pertandingan Sedangkan Persi Raja Banda Aceh Berada di dasar kelas semen Yakni berada di posisi 18 Dengan 12 poin Kita tidak boleh meremehkan lawan Mereka juga tim yang bagus Dan tentunya berbeda dari putaran pertama Ungkapnya Roka pun yakin Untuk pertandingan nanti Persik Kediri bisa meraup 3 poin Sekian informasi untuk kali ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe Biar saya terus bisa memberikan informasi terbaru Seputar Persik Kediri Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih rồi Selesai